Intro Halo Earth Selamat datang kembali bersama saya, dan... Salah, 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 daftol, masuk, masuk. Sabertruck, Saber, and we are the Earth. Saber, and we are the Earth. I'll keep you, and we are the Earth. Okay guys, jadi nih, sebelumnya mungkin ada yang pernah tanya dan komen, Bang, trucknya mana, diupdate lagi. Bang, trucknya mana, diupdate lagi. Oke. Tapi, berhubung, gue sekali lagi kasih tau, pekerjaan itu nggak bisa yang setiap waktunya, Instant, dan tentunya semua ini memakan waktu guys. Apalagi, nih, yang ibaratnya kita bisa lihat, ini mobil tuh gede banget ya guys ya. Bukan yang kayak mobil, passenger pada umumnya. Jadi, ini gue kasih tau kalian guys. Ini mobil udah di, udah di painting ya. Udah lagi di proses pengecetan. Weh, maklum guys, ini masih pagi. Jadi, gue sedikit masih warming up ini sebenernya. Tapi, buat kalian semua, gue langsung tampilin aja. Buat mengisi vlog yang ibaratkan konten kalian suka. Jadi, akhirnya gue nih, bocorin aja langsung guys. Tadinya gue mau tebak-tebakan warna lagi guys. Tapi, berhubung, ya mungkin, buat mengisi kalian ya. Jadi bisa nonton kita di sini. Ini gue langsung kasih tau, ini adalah saber truck yang kemarin gue sempet publish di vlog sebelumnya guys. Dan tentunya ini udah proses painting dengan menggunakan warna marine grey. Alias warna signature color yang Earth sendiri bikin. Sampai akhirnya kita aplikasikan ke si truck saber ini. Jadi, untuk detil-detilnya kalian juga mau lihat begini guys. Ini adalah salah satu rekanan kita Earth di Cerbon. Untuk karoseri mobil juga. Dan tentunya kalian bisa request. Mau bikin truck untuk apa. Mau dump truck. Kalian pengen bikin reloader. Kalian mau bikin bus. Kalian mau bikin ambulan. Atau nggak kalian mau bikin angkrot. Alias ancrot. Ya. Bukan ancrot sih. Angkot. Jadi, kalian bisa request langsung. Instagram linknya. At Spartakaroseri. Jadi, kalian boleh nanti cek langsung aja. Kerjaannya di sini super detil. Dan tentunya kenapa gue cocok. Dan akhirnya sampai menjadi rekanan Earth sendiri. Karena salah satunya adalah. Satu. Tuh. Kalau kalian lihat sendiri. Ini oven yang bener-bener bukan oven pajangan. Gue sendiri juga. Jujur aja. Gue kaget gitu. Biasanya gue bermain dengan mobil. Mobil motor di Earth sendiri. Ovennya tuh gue pikir. Wah, kayaknya oven gue udah paling terbaik nih di sini. Tapi ternyata guys. Ketika gue lihat ruangan ovennya ini. Gila. Ini berfungsi banget. Gedenya minta ampun guys. Alias kalian kalau ngelihat tingginya segini guys. Ini bisa. Bus tuh masuk gitu. Jadi bener-bener di sini semua ngejaga kualitas. Sehingga paintingnya juga luar biasa hasilnya. Dan ditambah lagi langsung ke topik si Truck Saber. Gue kasih warna ini. Dan kesulitan-kesulitannya adalah. Bukan soal mengecat kabin guys. Tapi gini. Kalau kita bicara soal kabin. Kabin dalam. Kabin luar. Itu semua. Bisa terchat guys. Alias kemarin itu lama. Karena kita copot-copotin satu persatu barang ya. Karena gue bilang. Ke temen. Ke rekanan gue itu. Si owner rekanan gue. Kok gue mau bikin mobil gue. Ciri khas gue. Gak mau tau. No the butt. Fix valid. Gue mau lepasin semua. Jangan sampai ada part yang ketinggalan di chat. Karena gue sendiri di earth. Kalau ngechat gak mau. Yang namanya ada bonus-bonus chat. Alias mendingan gue chat partnya. Sampai akhirnya nih. Ini dudukan. Dalam kabin semua di chatin semua. Ya. Ini bukan bonus-bonusan guys. Alias ini bener-bener kechat. Sampai deck dalemnya juga gue chatin semua tuh. Dan tentunya abis proses aplikasi pengechatan. Mungkin kedepannya gue akan memberikan anti karat juga guys. Dan tentunya tadi footage untuk night chat. Dasarnya udah di. Rekam sama tim media earth. Jadi ini bener-bener. A full day. With the saber truck. Karena gue udah nunggu truck ini lama. Gue gak bisa komplain karena lama. Kenapa? Karena gue ngomong sendiri. Gue maunya detail kerjaannya. Jadi kalau. Gue komplain mereka. Gue yang bakalan abis. Jadi begitu guys ya. Jadi. Balik lagi gue kasih tau. Pengerjaan itu bukan yang seperti kalian pikir mungkin. Ada teknisnya. Ada kesulitan per masing-masing mobil itu. Tentunya pasti beda guys. Contoh. Kayak sekarang gue bikin si towingnya ini. Menjadi towing hidrolik guys. Alias. Ini ini ada beberapa struktur. Kalau kalian mau tau. Ini cuma. Bukan cuman dudukan chassis doang. Yang bakal nanti nahan. Tapi. Ada. Plat stripnya. Di dasarannya. Ada tulangannya. Ada bordesnya. Ada kawat ramnya. Jadi ini bener-bener. Konstruksinya tuh banyak banget. Dan. Ini juga kemarin itu. Gue minta dilepasin semua. Dan gue mau chat. Ya alias gue gak mau ada yang sampai ibaratkan. Ini mobil. Ketinggalan gak di chat. Gue gak mau tau. Pokoknya harus rapi. Mau gue bayar berapa. Bodoh amat. Yang penting rapi. Nomor satu tuh guys. Ditambah lagi nih. Ini part-part hidroliknya. Yang mungkin kemarin belum terlalu ke-expose. Karena gelap di ruangan dalam. Ini mumpung di oven. Tadi gue sebenernya gak boleh taking disini. Sama si. Owner. Tapi. Berhubung gue ngomong. Ya. Gue kan disini kan bikin konten. Masa gue gak boleh shooting. Iya iya iya. Akhirnya diijinin guys. Jadi. Tuh. Kalian bisa lihat tuh hidroliknya. Ya. Ini konstruksinya begitu. Di dalam. Jadi. Si hidroliknya itu. Akan. Apa nih. Dia tuh ada dua rel guys. Menggunakan hidrolik satu. Di tengah. Jadi mobil itu. Towingnya akan mundur. Dan menjungkit. Dan. Melambai. Eh melambai. Esokh. 노� gathered. occımızı kapelage. Hei. Merbah ke lantai. Jadi mobil. Seceper apapun tuh. Bisa naik ke To ini. Ini. Ini adalah salah satu alesan. Dan. Gini. Perhitungan gue guys. Gue kasih tau lagi. Kenapa gue memilih. Truk build up ini. 1. Tentunya dengan tenaga yang lebih besar. dari Fuso pada pasarannya, gue jadi bisa mengangkat Fuso yang di dalam negeri ini umumnya berjalan, itu udah gak akan ada ngos-ngosannya tenaganya. Jadi gue kayak sedikit memberikan over apa nih, over spek dikit lah untuk si sabertruck. Karena gue pikir ini mobil harus bisa menjadi salah satu mobil penyelamat bangsa. Alias, ya kalau emang ada mobil towing yang di jalan pun ada trouble, ini mobil harus bisa ngangkat mobil towing. Jadi towing ngangkat towing kan gitu. Jadi ibaratkan itu adalah salah satu pertimbangan gue kenapa gue ngambil truck seperti ini. Tapi di luar spek balik lagi ke egoisan gue muncul. Gue mau beda dari yang lain guys. Alias, gue gak mau dikembarin di jalan, dijejerin itu sama. Gue maunya beda. Jadi udah pasti fix ini mobil yang jarang banget di pasaran hampir gak ada guys. Gue pake botwing. Gimana caranya? Ya, kesulitannya itu. Karena berbodi lebih besar dan ground clearance-nya pun juga lebih besar. Sebenernya ada plus minus-nya guys. Apa plus minus-nya? Kalau plus-nya untuk melewati jalan yang berbatu jalan yang ibaratkan bertrap-trap gitu guys. Ini mobil pastinya gak ada masalah. Dan tentunya balik lagi ke soal bobot yang kuat diangkut di mobil ini. Jauh lebih besar daripada Fuso di umumnya. Kalau minus-nya adalah satu. Kontruksi si hidroliknya itu jauh lebih sulit daripada Fuso di pasaran. Karena apa? Karena standarisasi hidrolik yang ada di pasaran alias kita impor ini konstruksinya sebenernya itu kegunaannya untuk Fuso yang di spek di pasaran guys. Tapi dengan akal bulus kita disini akhirnya ini mobil berfungsi dan sempat kemarin sudah menaikkan si expander kesayangan gue guys. Jadi si merah udah naik ke mobil ini. Dan gue pun juga sekarang ngeliat warnanya truknya jadi seperti ini gue ngeliat ih gila keren banget nih seger banget nih sampai akhirnya ya mudah-mudahan hari ini ini mobil udah bisa kerakit. Tapi balik lagi ke prinsip gue gue gak mau ngeburu-buru kerjaan detil ya guys ya. Ditambah lagi kalau emang tontonan truk ini bisa menjadi salah satu yang kalian demen banget boleh kalian komen di bawah agar nanti juga kita bisa menciptakan konten by konten itu soal truk ini gitu. Dari cara nanti perakitan dari nanti cara uji coba keduanya lagi dari cara gue mungkin nanti nge-modifnya lagi gitu. Karena ini step dasar banget yaitu painting guys. Gue ulang lagi ini yang tadinya bodi udah mungkin keliatan sampai sekarang itu painting sekarang nih. Nah kalau di proses painting itu gak jauh berbeda dengan yang biasa earth premium melakukan. Gue jujur aja ngomong. Karena balik lagi pematangan warna itu penting. Dan gue juga kayaknya bakalan seru banget nih. Gue mau bikin challenge deh. Kalian setuju atau enggak? Keliatannya sih mungkin emang seperti aduh terlalu over nih. Lebay gitu kan. Tapi kayaknya gue mau coating juga ini mobil. Kenapa gue mau coating? Karena gue udah ngerasain sendiri mungkin gak tau setelah vlog ini muncul atau sebelum vlog ini muncul tentang expander merah gue yang ibaratkan kemarin kena challenge tuh gara-gara team earth punya ide dipilok dijemur kena over spray kena apa nih debu-debu fiber yang ibaratkan kita juga kadang-kadang lupa ya namanya orang nyuci kan gak terlalu detail bersih sampai akhirnya kena lap gitu guys. Kena lap dan akhirnya mestinya timbul baret-baret halus di mobil itu. Tapi guys lapisan clear-nya itu gak kemakan yang gue salut tuh. di si merah gue jadi gue juga punya pemikiran bahwa ini mobil tuh nanti akan bekerja jauh lebih berat daripada expander gue dimana ya ini kayaknya perlu di coating gitu walaupun cuma wilayah kabin doang tapi kayaknya itu sebuah strategi untuk mempertahankan cat karena balik lagi disini ini catnya tuh yang bener-bener gue bikin juga premium banget guys dan bukan cat asal-asalan tinting yang tidak diukur jadi gue kerjasama dengan si owner carouseri sparta ini ya gue yang tinting warna gue sendiri ini color code gue gue kasihin by request kan berarti sampai akhirnya udah di nih udah sampai dibikinin dan jadi juga nih cat dasarnya nih semua nih tuh guys jadi gue gak bisa sebut merk sih ini sebut merk apa yang jelas ini udah berapa tuh 1,2,3,4,5,6 banyak banget guys dan tentunya buat gue kasih tau kalian juga pengecetan kalau dengan wilayah apa nih bidang yang segini lebarnya guys gak bisa sembarangan kalian cuma colokin spray gun kalian ketemu kompresor jadi udah gak mungkin banget tapi berhubung ini ada ownernya dateng gue gak jadi sedih sini sini tangkap 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 kamera tuh 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 tangkap tangkap ya jadi ini koko owner sparta karoseri tadi sedikitnya tak promoin sedikit soal tandem project kita ini dan pokoknya gue maunya ini trek getil dan gue gak bisa komplain ke dia karena getil balik lagi nih jadi kalau udah ngomong soal waktu gue angkat tangan disini tapi yang gue tuntut disini adalah kualitas tentunya kalau misalkan kalau kalian gue ulang lagi mumpung ada owner kalian mau bikin karoseri apapun angkot ambulan dump truck bus micro bus medium bus big bus big bus apalagi tangki bisa semua nih bisa semua bisa semua jadi gitu ini adalah momentum yang sangat langka karena dia muncul dan gue tadi sebenernya sih udah pengen discuss lagi soal ini towing gitu kan tapi berhubung buat konten dulu jadi ya ini gue stop dulu kalau gak ini kamera bakal ancur nih ya kan jadi langsung aja nih tadi udah pemilihan warna udah oke proses-proses juga ini lagi berjalan kayaknya sore ini udah beres ya sore udah beres jadi kalian juga bisa ngeliat hasil jadinya mungkin habis ini gue bakal biarin orang kerja dulu mungkin stay tune terus guys atau gak ini menjadi salah satu penutup video kita tentang truck hari ini so thank you for watching and be the best on it guys see ya Terima kasih telah menonton